Intro Natalie bahkan sempat melakukan siaran langsung dengan Yogi saat mereka sedang makan berdua di sebuah restoran. Dan guna menjawab tudingan netizen yang menyebut kedekatannya dengan pacar barunya itu hanya sekedar gimmick semata, mantan istri Sula ini pun mengunggap video saat Azam memanggil Yogi dengan sebutan papa. Pemirsa Silat Air CTI, akhir pekan kemarin media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian menarik perhatian, lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari hebohnya konser Ahmad Dhani di GBK penuh lautan manusia, hingga viral bunyi misterius di daerah Sumeneb, Madura. Dan inilah kumpulan kisah selebriti yang jadi sorotan versi Silat. Heboh konser Ahmad Dhani di GBK penuh lautan manusia. Heboh konser Ahmad Dhani di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu malam kemarin. Pasalnya konser dihadiri lautan penonton, yang konon mencapai 85 ribu penonton, termasuk rekan-rekan sesama artis, seperti pasangan Anang Ashanti dan para selebritis lainnya. Konser terbilang sangat istimewa dan pecah, lantaran Dewa 19 tidak hanya membawakan 36 lagu, tetapi juga berkolaborasi dengan musisi-musisi kenamaan dunia, seperti Phil X, Dino Jalusi, Ritchie Kotsen, hingga Derek Sherinian. 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 Ya sebenernya Dewa 19 fansnya, Pak, sebenernya seluruh Indonesia menanti banget kehadiran dari Dewa 19 di kota mereka masing-masing. Cuman mungkin karena kendala harga ya, kita ini band mahal sih. Gue iya loh, memang iya. Heboh Nia Ramadhani bagikan tips jaga Ardi agar tak selingkuh. Menapaki usia pernikahan ke-13 tahun dan sepi dari kabar miring terkait rumah tangganya. Nia Ramadhani membagikan tips spesialnya sehingga sang suami Ardi Bakri nyaman dan terhindar dari godaan orang ketiga. Mulai dari mempercantik diri, membuat suasana rumah nyaman, hingga saling terbuka terkait sirkel pergaulan masing-masing. Kalau jadi istri sih sebenernya gak perlu keluar duit banyak-banyak, kepenting nyentengin di rumah paling suaminya juga pasti seneng sih harusnya. Ya sebenernya sih itu salah satu usaha kita aja ya. Cuman kalau misalkan masalah selingkuh atau enggak, kalau kita ngeliat sekarang keadaan sekarang ya gak bisa diatur ya. Gak ada manual booknya harus kayak gimana supaya tidak terjadi selingkuh. Sebenernya sih kalau yang aku rasa yang penting ciptain suasana yang nyaman aja sih di rumah. Jadi suami juga, aku juga baru bisa seperti sekarang ini juga 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya juga banyak tembok diantara kita gitu. Dia gak bisa ngobrol sama aku, aku gak bisa, itu juga gak nyaman. Karena ternyata setelah tahu banyak masalah kehidupannya dia, aku pikir hidupnya kan enak-enak aja ya. Apa sih lo yang disusahin gitu. Ternyata justru lebih banyak bebannya dia menjadi anak dari keluarga ini gitu banyak. Ternyata beban-beban pikirannya dia yang selama aku menikah pun dia gak bisa cerita sama aku ternyata. Gak mungkin aku adalah diri aku yang sama saat 13 tahun lalu dia nikahin aku gitu kan. Jadi semua harus tetap belajar. Alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya gitu. Sama sekali tidak ada kata-kata ingin menyerah diantara kita berdua. Yang jelas yang paling besar kesalahan aku adalah ketidakmampuan aku dalam berkomunikasi secara sehat. Tapi sekarang setelah belajar, ya Alhamdulillah semuanya lho. Nathalie Holscher pamer pasangan baru. Netizen langsung nyinyir. Nathalie Holscher kembali mengejutkan publik lantaran dikabarkan tengah dekat dengan seorang tiktoker bernama Ilham Yogi. Nathalie bahkan sempat melakukan siaran langsung dengan Yogi saat mereka sedang makan berdua di sebuah restoran. Dan guna menjawab tudingan netizen yang menyebut kedekatannya dengan pacar barunya itu hanya sekedar gimmick semata. Mantan istri Sula ini pun mengunggap video saat Azam memanggil Yogi dengan sebutan papa. Jangan lalu mengejutkan bernama Ilham Yogi. Kamen. Mama? Mama? Mana? Yogi, papa? Ayo, bro. Papa? Oooo. Oh nooo! Perasaan aku, apa ya, harus tetap terus semangat terus, semangat terus, balik lagi lihat ke depan, kita mengandangi ke depan, jangan lagi ke belakang, jadi tetap selesai. Heboh pengakuan oleh Ramlan yang mengaku sudah maafkan Nindi. Ola Ramlan dan Nindi Ayunda diketahui sempat bersih tegang dan tak saling bicara lantaran persoalan pribadi hingga 2 tahun. Namun baru-baru ini keduanya kembali terlihat akrab dan bahkan saling berpelukan serta berduet bersama di salah satu acara. Benarkah Ola dan Nindi telah berdamai? Dan siapakah yang lebih dulu berinisiatif untuk menghubungi? Ya siapa sih yang gak senang kalau semuanya damai, gitu kan saya juga gak suka. Gini, pada saat saya bercerai sama suami saya, itu hal yang ibaratnya paling besar ya. Dalam kehidupan saya aja, saya gak pernah ngelihkan dia, gak pernah ngomongin apapun soal dia. Apalagi ini masalah, apa ya, masalah kecil dalam sebuah pertemangan. Jadi saya rasa akan lebih baik kita damai-damai aja. Semuanya, maksudnya segimanapun juga walaupun teman bilang udah-udah gitu. Tapi kalau perasaan kita belum-belum kejawa kan gak akan dikisir. Jadi saya rasa memang kebetulan juga pas aja. Kira-kira yang salah siapa? Tidak. Kita namanya berteman itu biasa, ada masalah. Bahkan kita sama orang tua pun pasti ada masalah gitu. Jadi dia doakan saja karena saya berteman sudah lama. Jadi ada masalah, biarlah kami yang menyaksaikan. Tidak perlu mencambur orang lain. Insya Allah mudah-mudahan menjadi yang lebih baik lagi. Menjadi lebih rejaksana dalam berpikir, dalam memutuskan sesuatu, apapun itu. Tidak, apa, penuh emosi. Pokoknya menjadi manusia yang lebih baik di tahun-tahun. Dari sebelum tahun-sebelumnya. Viral di sosmed Viral suara misterius di daerah Sumeneb, Madura Baru-baru ini warga dusun tengah desa Moncek, tengah kecamatan Lenteng Sumeneb, Madura, Jawa Timur dihebohkan oleh suara misterius dari bawah tanah. Dalam video yang beredar, terdengar suara seperti tumbukan orang tengah menggali tanah di dekat rumah seorang warga. Yang membuat heran, tempoh suara misterius itu pun terdengar teratur. Sontak hal ini memantik rasa penasaran warga. Sementara lainnya memilih mengevakuasi sejumlah barang dari dalam rumah, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bungi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Mengetumpukan di dalam bumi, seperti orang menggali sumur. Ada getaran-getaran, gedala getaran-getaran di dalam bumi. Suara-suara misterius itu juga seringkali terjadi, gak cuma di Indonesia, di beberapa negara juga. Ada pernah aku dengar beberapa kejadian gitu. Dan cukup membuat penasaran dan juga pano juga. Wah apa nih gitu, tapi ya segala sesuatunya bisa tuh. Mungkin saja terjadi, lebih ke kepo ya. Aduh apa ya ini gitu, suara apa ya itu. Kalau kata saya sih, membahas soal suara-suara itu, itu biasa juga fenomena alam. Tapi kita juga perlu juga harus tahu meneliti sejauh mana, apakah itu fenomena alam siapa tahu. Ya kan, bukan gak ada hubungan dengan klinik siapa tahu. Tapi yang jelas, ya kita harus mendekatkan diri pada yang maha kuasa lah. Heboh tim SAR gabungan, kibarkan bendera merah putih. Sambut hut RI ke-78 di perairan Laut Parepare. Sambut hut ke-78 RI, tim SAR gabungan, kibarkan bendera di perairan Laut Parepare, Sulsel. Pengibaran bendera dilaksanakan di kedalaman 7 meter dan dikawal 8 personil. Sementara pelaksanaan upacara dilakukan selama 17 menit di bawah laut. Terdapat 8 bendera yang dikibarkan sebagai tanda hari dan bulan keberdekaan RI. Bata Lombi Pelopor Satu Lombi dan Sulsel, untuk memeriakan 17 Agustus itu, kita melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Viral Bayi tertukar di Bogor Ketahuan setelah satu tahun Warga Bogor dihebohkan dengan kabar seorang bayi yang tertukar. Kabar bayi tertukar ini pun viral di media sosial. Kabarnya, seorang ibu bernama Siti Maulia memiliki bayi laki-laki berinisial SM yang tertukar usai dilahirkan di rumah sakit Sentosa, Kabupaten Bogor setahun lalu. Hal ini diketahui setelah Siti melakukan tes DNA yang hasilnya menunjukkan jika bayi tersebut bukanlah anak kandungnya. Masa janggal bahwa saya pulang itu membawa-bawa anak saya atau bukan, apa bayi orang. Sampai melakukan tes DNA juga, sampai sudah tertera hasil DNA negatif. Begitu si bayi itu bukan darah daging saya. Sampai belum ada titik terang sampai sekarang untuk membuka pasien si bayi untuk minta DNA. Ya kami sudah melakukan laporan kepada Polis Bogor dan sekarang disindaklanjuti oleh penyelidik-penyelidik di unit TPA seperti itu. Dan itu saya kira sudah kami silahkan tugasnya kepada Polisi ya. Heboh Inara Rusli beberkan kriteria suaminya yang mau good looking jadi sorotan. Kumpulan kisah selebriti yang jadi sorotan versi silet. Diakhiri oleh Inara Rusli yang beberkan kriteria suami idaman. Ya belum lagi proses perceraiannya dengan Virgon Tuntas. Ibu tiga anak ini justru sudah bicara soal kriteria suami idamannya. Di antaranya humoris, good looking, serta memiliki keuangan di atasnya. Kriterianya ya pasti satu harus selera humornya bagus. Suka yang ngejoke-joke gitu. Ya jangan yang garing gitu jokesnya. Terus ya humoris gitu. Terus ya pastinya harus semua juga maunya good looking ya. Enggak sih kalau kriterianya warna kulit apa yang penting jangan ungu aja. Kenapa gak sama-sama beruka? Kriterianya sih lebih ke good looking. Jadi dia pinter untuk dressing, dress up gitu. Terus ya pasti dia bisa nge-lead sih. Jadi secara wawasan, secara lebih di atas aku sih. Supaya ya sebagai calon imam nih, calon pemimpin, calon kepala rumah tangga. Dia kan harus bisa lah maksudnya untuk memimpin aku dan anak-anak. Trauma pasti ada lah. Bohong kalau gak ada trauma. Trauma pasti ada. Tapi hidup itu kan jalan terus ya. Kita harus tetap menjalani hari-hari kita. Harus tetap kuat buat anak-anak. Harus tetap membahagiakan diri sendiri pastinya. Jadi ya, seiring berjananya waktu, biarkanlah waktu yang menyembuhkan luka. Aseh! Terima kasih telah menonton!